Adilson Silva menjalani laga perdananya saat pasukan ramang bertandang ke Bali, pertandingan leg pertama playoff Liga Champions Asia. Adilson Silva merupakan rekrutan anyar pasukan ramang untuk menyambut Liga 1 musim 2023 per 2024 mendatang. Baru seminggu tiba di Makassar, Tavares langsung memboyong Adilson mengikuti pertandingan leg pertama playoff Liga Champions Asia di Bali. Pertandingan di Bali memang Adilson tidak diturunkan sejak awal, Adilson dimasukkan di babak kedua. Walaupun dimasukkan di babak kedua, dia mampu bermain dengan baik selama 25 menit akhir. Adilson Silva langsung mampu melihat kemampuan teman-temannya di awal laga pertandingan. Bahkan dia langsung mampu bekerja sama dengan Everton yang merupakan poros serangan pasukan ramang di musim lalu. Adilson berhasil mengambil hati Tavares dengan skill-skillnya. Bahkan Adilson terlihat rajin mengejar bola walaupun bola terlihat tidak mungkin bisa didapatkan. Dia mampu mengecor Ryuji Bekbali yang berusaha menutup pergerakannya tapi dengan skill yang tinggi. Dia memberi umpan kepada Yaakob dengan membekil bola ke belakang. Di situasi itu juga, dia mampu menembakkan satu tembakan keras ke gawang Bali setelah umpan tarik Yaakob dihalau back lawan. Hanya saja tembakan Adilson juga mampu dihalau keeper Bali. Walaupun Adilson tidak mampu mencetak gol di pertandingan ini, dengan status pemain anyar dan usia yang masih 25 tahun, masih banyak laga-laga ke depan untuk membuktikan kualitasnya. Bagaimana menurut teman-teman dengan permainan pemain baru pasukan ramang ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton!